Hai benarkah kata Bapak Nugroho di Jawa Timur Kampingnya bersyukur digarenakan di semir putih di semir warna putih Mari kita lihat saya pernah tahu kerjanya dimana karena saya dengar-dengar di daerah Purwokjo itu kalau kalau ini dibagi-duk perposes nantinya kalau kualitas bisa lulus video jadi cerita saya memang saya ini orang yang banyak mengikuti organisasi kelihatannya hanya saya saya pernah masuk di IDB pernah masuk di Perkanas pernah masuk juga di HP TKI terus yang terakhir ini saya juga masuk ke HP ASI jadi saya ini memang memang curi berusuhan ini memang curi berusuhan ini memang curi berusuhan ini kemudian bagian belakang yaitu ada rewos rewos ini nilainya 8 rewos yang bagus itu bagaimana rewos yang bagus itu ya secara otomatis yang tebel dan terawat terus juga bulunya yang jekor ini harus dijaga perawatan dari awal ketika di WSG kok anaknya tuh enggak berhubung jawab itu enggak apa-apa mutisinya nanti lahirnya begini maka ini 6 kilo ya enggak enggak ini masalah memang saya ini pernah dicuri ya orang yang banyak mengikuti organisasi kelihatannya hanya saya ini itu karena nilai keseimbangan akan hilang semua kambing itu akan hilang semua kalau kambingnya putih takat di jairah Jawa Tunggu itu kambingnya wartanya putih itu dibelicik itu di semer putih cuma enggak kelihatan kalau semer putih cuma kelihatannya besi saya disini diundang berikan-ikan wart untuk memaparkan yang tidak akan menjelaskan tentang seluruh jurut kambing konteks ataupun mungkin nanti cara otomatis yang baik dan benar sampai dengan selamat dan seru ini Pak pergi habis Tadi sangat luar biasa ya sesuatu hal yang baru yang saya lihat disini adanya sebuah doa dengan penampakan secara mekanik ya jadi doanya dari Pak Haji Soberini yang pertama yang saya ingin saya terlalu di ajang berkena kambing disini benar-benar semoga nanti Pak Haji Soberini dapat mendapatkan sesuai yang diharapkan atas dunia Allah dan ini sangat luar biasa seandainya nanti terwujud mungkin teman-teman jadi pada pengen ini nanti Assalamualaikum ya bisa menjelaskan yang kita harapkan itu benar-benar besur-besur di Pak Haji Soberini ini mungkin itu sebagai pembukaan dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman komponen yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan materi-materi tentang 12 parameter kambing konteks sebentar saya buka file-nya dulu ya karena lupa udah lama lama takum Sambil saya membuka jadi cerita saya memang saya ini pernah cekicui ya sekarang memang saya sudah mengundurkan diri mengundurkan diri dalam artian benci karena yang saya amati orang yang banyak mengikuti organisasi kelihatannya hanya saya 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 pernah masuk di IGB pernah masuk di Pekanas pernah masuk juga di HPTKI terus yang terakhir ini saya juga masuk ke HPKSI jadi saya ini memang memang juri busuan mungkin di sana nggak tahu di Baden terus di cari tidak sama tidak sini mungkin juri busuan Alhamdulillah dengan saya mendapatkan dan selama saya mengikuti berbagai macam organisasi ini memang sangat menghasilkan karena bertambah sodara dari teman-teman IGB dari teman-teman Pekanas dari teman-teman HPKSI sampai dengan organisasi-organisasi yang lain dan saya memang sering diundang utama di pelosok-pelosok di daerah perngalai ke Norobo untuk membantu penyelitian nah sebelum saya lanjutkan mungkin sebenarnya di sini teman-teman sudah banyak yang tahu tentang 11 criteria 12 criteria karena di sini yang saya pakai yaitu untuk yang paling jadi parameter ini kan masing-masing masing-masing organisasi itu kan berbeda-beda ini yang saya pakai patoan di sini miliknya HPTKI jadi untuk penilaian penilaian kambing kontes itu sebenarnya bisa dibagi menjadi tiga tiga bagian tiga bagian itu kan 12 meter 12 meter ini masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian depan bagian tengah dan yang terakhir bagian belakang jadi jadi ada tiga macam bagian nah bagian yang depan itu nanti akan ada daerah yang di bagian depan terutama sampai sini ya ke atas ya yaitu yang pertama kepala telinga tanggung jadi disitu dari mulai warna hitam ke atas ke depan itu namanya bagian depan nah bagian depan ini disebutkan ada kepala kemudian disitu ada telinga ada tanduk dan ada leher di sini mana oh iya ada kami jadi penilaian itu ada tiga bagian yang pertama yaitu bagian depan ini ada di bagian kepala telinga tanduk kemudian leher leher ini bermacam-macam ada leher yang besar ada gelamirnya ada ininya dan sebagainya kemudian saya baca aja ya soalnya saya takut salah sudah lama sekali saya nggak kemudian di bagian tengah itu penilaiannya yaitu rambutnya kemudian postur dan kaki itu di bagian tengah penilaiannya jadi ada tiga materi penilaian yang ada di bagian tengah yaitu postur kemudian rambut yaitu kebersihan termasuk jenis rambutnya ini ya jadi di sini nih dan yang terakhir itu posturnya postur itu secara keseluruhan bagaimana sih nanti melihat postur yang bagus bagaimana sih perawatan bulu yang kotus bagaimana sih bulu yang baru tren kan gitu ya nah kemudian yang bagian belakang itu ada rewos ekor dan ambing kalau jenis rambutnya jadi bagian belakang itu ada ekor kemudian ada rewos kemudian ada testis atau ambing nah ini akan saya berikan penjelasan satu persatu tentang total nilainya saja jadi sebenarnya biar bisa mempertimbangkan dimana sih letak nilai tertinggi dari masing-masing point itu dan gitu satu itu kepala ada yang tau nilainya kepala berapa? tertinggi nilai kepala itu nilainya 10 tertinggi jadi terendahnya mungkin juga dari satu ya tapi gak ada ya biasanya nilai mulai 6 sampai dengan 9 walaupun nilai tertingginya 10 jadi bagaimana sih nilai kepala yang 10 itu itu relatif ya tapi masing-masing diri itu bisa merentukan sendiri jadi kepala itu terdiri penilainya yaitu dari form jenongnya ini dan jenong yang bagus itu gimana yang disini tebel kayak yang ini tebel jadi kelihatan jantannya dan sekarang kalau dulu kan kambing nonong itu kan cuma di laptop sekarang di laptop jadi disini ada tulang korangnya tulang batuknya ini yang yang mencolong beneran itu kalau dulu pernah abdel kambing ini kelihatan begini sekali ternyata ini disupport pakai hasilnya apa ya terus dipakai apa ya ini yang buat rek buat ini gitu dibalik ini yang kecil itu hasilnya sudah bagus sekali tapi kalau dipegang disini ambil sekarang sekarang makanya termasuk daerah rahang ini sebenarnya buah musuhnya lebar jadi kayak enggak lah disini nah itu bagian-bagian kalah disini walaupun sebenarnya masih ada hal-hal yang detail seperti bibir mata tapi sampai sekarang itu kalau di saat itu sebenarnya kayaknya ada itu mata sulpit dan lain sebagainya itu sudah ada penilaian secara gila matanya dipandang satu iya misalnya kita tidak boleh dalam itu sudah ada penilaian walaupun secara gedebal disitu nilai kepala itu 10 nah 10 ini nanti terjadi dari bagian seperti mata kemudian cakil rahangnya itu ada nilainya sendiri secara detail seperti itu kemudian yang kedua yaitu telinga telinga itu nilainya 10 jadi telinga yang yang panjang lebar sinetris dalamnya tidak melipat nah seperti ini ini dalamnya tidak melipat biasanya dalam sini ada yang melipat kemudian lebar lemas yang dimaksud lebar itu gimana? yang dimaksud lebar itu antara luas dengan dalam itu seimbang ada loh seimbang ini ini jika akan ada pengguna nilainya ini nilainya nah disini ada contohnya yaitu nilai yang telinga yang mendekati sempurna ya jadi saya saya kira ini sudah kalau sempurna sih tidak ada ya Pak sempurna itu paling panjang ya sempurna milik Tuhan iya ini mendekati sempurna saya bilang begitu kalau saya ada sesuatu yang lebih bagus tidak bagus tidak bagus tidak tidak tahu harinya itu nah ini sudah mendekati sempurna sudah bagus nantinya mungkin akan ada nilai lagi di bulatan-bulatan bulatan itu sama kanan-kanan sama lagi kemudian betulnya itu seimbang itu juga nanti akan ada bulatan karena apa kambing koe ini saya rasakan makin lama makin bagus semua nah itu nah itu ketinggian yang lima yang panjang simetris luar-galem jadi ini kan jangan sampai dua dua kok jadi misalkan dengan itu akan ada pemindahan-pemindahan secara pertimbangan yaitu dari sebuah keratian tidak terlalu panjang sampai dengan pangkal telinga dan lain sebagainya itu jadi itu ada pertanyaan oke saya lanjutkan kemudian di bagian depan selanjutnya yaitu tanduk nah kalau tanduk ini yang bagus itu gimana sih yang pokok luar atau petul dan tanduk yang bagus itu ya tanduk yang besar pangkalnya pokok kemudian tubuhnya itu sesuai dengan kelengungan kepala ada yang kadang jengat kesana ya kesannya seperti dengan benjau yang simetris itu yang sama jadi ada alurnya seperti ini nah cuman sekarang sudah banyak yang ahli jadi tanduk itu bisa di jatuh bisa diatur sesuai pengumpulannya contoh ya kenapa tanduk itu kalau dipotong kesini biasanya larinya ke dengung jadi sesuai dengan arah potongan jadi misalkan ini tanduk seperti ini yang kita potong kesini itu sudah bisa kita kita atur ya biar jadi lebih eh potongan kemudian yang tempat yaitu tanduk tadi nilainya cuma tiga jadi tanduk itu ada tiga jadi jangan tambah yang tanduknya potongan karena bobot nilainya disini yang harus anda informasi yaitu dari bobot telinga eh bobot nilai masih saya didul bobotnya cuma tiga kemudian leher atau glambir itu nanti nilainya tujuh nah ada yang glambirnya kurang ada yang glambirnya panjang bogus tapi ilinya tipis tidak bobot kan ada jantan yang yang oh nah leher vision gitu yang biasanya biasanya dipakai patlan disitu jadi jadi saya pernah punya kambir dulu orang mengatakan lehernya bogus maaf kambir saya namanya megalobel padahal mereka tidak tahu kalau itu terlalu panjang jadi lehernya itu terlalu panjang glambirnya panjang ini sebenarnya tidak bagus karena nanti kalau dilihat tidak bisa terap tidak bisa kalau orang itu tidak bisa supong bagus tapi lehernya panjang nah ini nilai dari keseimbangan juga nanti ada yang kurang jadi leher yang setidaknya seperti ini besar kuat ditambah kalau dia ada glambirnya seperti ini nah cuma glambir sekarang itu ada yang glambir itu bulu-bulunya ada yang memang glambirnya itu bulu-bulunya dengan amati ada panggir itu yang glambirnya memang panjang apa ya lebar tapi tidak ada bulunya ada yang lebar ada bulunya kan gitu nah ini sebagai pemahaman disini kalau bisa ya lebar agar pulunya atau besar nah itu di bagian depan kemudian bagian tengah yaitu postur postur nilainya 10 jadi kalau posturnya sempurna nilainya 10 postur yang nilainya 10 itu seperti apa keseimbangan antara lebar badan panjang badan timbul badan dengan kesaran kaki secara keseluruhan dilihat itu enak masih gitu jadi orang awal gede tapi kakinya kecil itu kan tidak seimbang kakinya besar-besar tapi padanya kecil tapi pendek nah keseimbangan ini yang bisa menilai dari masing-masing juri itu punya jambuan tersebut sendiri jadi tidak bisa disamankan nilai keseimbangan itu walaupun bedanya tipis ya karena yang namanya kambing seni itu masing-masing punya nilai sendiri-sendiri walaupun sudah ada arah untuk mengerucuk tinggi badan panjang badan ketebalan badan yang seimbang dengan kaki yang besar dan pokok itu akan menjadi nilai postur ya kalau kepala tidak dilihat ya jadi nilai postur itu biasanya kepala nilainya jelek dan posturnya api lihat tepuknya bisa nangkat sampai dengan cendila karena disini tidak ada kerebalannya jadi secara keseluruhan postur yang nilai nah ini contohnya kambing ini juga mendekati sempurna keseimbangannya antara panjang badannya tinggi badannya dengan kesara kaki apalagi disini pola warnanya juga sudah menutup karena kadang pola warna itu mempengaruhi eh keserasian iya mempengaruhi keserasian jadi kita beda kadang juri itu lihat sama posturnya tapi yang satu petak sahur gitu yang satu kepala hitam juga antepnya budaya walaupun walaupun kita punya punya apa ya istilahnya punya penilaian baik kalau ditimbang mungkin kalau diukur mungkin sama tapi biasanya kepala hitam itu akan nilainya sedikit begitu jadi nah sekali lagi masalah postur itu kalau zaman sekarang masih bisa dikejar bagaimana sih caranya bisa bikin postur yang bagus mulai dari awal itu ada tipnya sebenarnya nah kemudian setelah postur ini nilainya 10 ya postur tadi ya jadi karena kalau bisa ngerawat posturnya ya sebagus mungkin lah artinya keseimbangan nutrisinya harus seperti nah karena postur itu tidak mungkin bisa tercapai nah kemudian ya karena kaki ini sebagai penopang api itu kayaknya kecil kecil bagaimana cacat atau kecil itu tidak akan biasa bagus tapi kambingnya sederhana tapi kaki-kaki yang melopangnya bagus itu akan biasa bagus jadi kaki ini juga memiliki apa ya nilai kuji itu karena nilai keseimbangan akan hilang semua kambing itu akan hilang semua cuma kalau kambingnya kecil kakinya kecil ke sini padahal itu kambing yang seimbang nah lalu kambingnya juga lebar maksudnya lebar ini ya kalau menurut saya lebar ini dari sini ke sini itu lebar ada kelebarannya itu seimbang kalau kakinya tidak seimbang itu juga tidak seimbang dan kakinya biasanya kayak agak apa ya tidak lurus gitu ya jadi bentuknya kayak ada depan gitu terus sama ini rancat yang belakang ini contoh kaki yang mendekati sempurna karena yang belakang langsung lurus ya tidak pakai tengkol dulu ya jadi di sini kaki penilainya itu biasanya jadi pasti yang dilihat pertama itu rancat ini rancatnya di sini rancat-rancat depan itu simetris enggak kan ada yang merop di sini yang depan itu nah ini harus dikawal kumpunya lalu itu yang cukup panjang lalu dikawal kakinya contoh sampai dengan rancatnya sangat terawat besar nah itu yang dimaksud kaki secara keseluruhan sudah ada 3 pois di bagian tengah jadi kaki ini bisa dirawat dengan cara merawat kutunya jangan sampai kaki yang burang jadi ini sudah merupakan contoh yang sangat bagus ya untuk kriteria kaki kemudian bagian belakang yaitu ada rewos rewos ini nilainya 8 rewos yang bagus itu bagaimana rewos yang bagus itu ya secara otomatis yang tebal dan terawat panjangnya sama artinya orang-orang bekas ketoan mutawohi hegelwes itu ada penilaian sendiri sama-sama bagusnya tapi yang satu pernah mungkin pernah bundet ya itu kalau jadi tahu itu pernah bundet bagian mana itu kalau di sisi itu kelihatan nah rewos yang bagus ini memang kita yang lurus ya sekarang yang jadi brand tapi sedikit bergelombang sedikit bergelombang nah ini nanti kalau panjang biasanya bergelombang seperti kambing-kambing yang mudah seperti ini karena saya lihat kambing-kambing yang lurus-lurus bulunya sekarang sudah tidak banyak yang muncul sudah bulu-bulunya sudah mendekati seperti punya Pak Suderi nah itu yang namanya bulu rewos itu memang butuh perawatan ekstra karena kotor sedikit harus dicuci apalagi kalau sampai mencret dan itu membukas warna kuning nah kenapa di jairah Jawa Tumur itu tambahnya warna putih-putih itu dibelicik dibelicik jadi disitu ada yang dibelicik ada juga yang di semir putih cuma nggak kelihatan kalau semir putih cuma kelihatannya bersih jadi kan ada yang yang putih-putih 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 putih lah itu karena perawatannya itu nah di Jawa Tumur ini wanya pitergungga disana itu saya juga sampai terirang-irang ternyata itu ada semacam apa ya terapinya untuk pelapisan pelapisan minyak apa saya kurang tahu terus sampai semir putih kalau di Jawa Tumur itu lagi putih semua lah dari bekas moda coklat-coklatnya itu memang itu perawatannya memang memang ada bahan-bahan tersendiri semir putih semir putih ada yang kan nggak ketawa kalau semir putih kalau hitam itu ketawa coklat semir hitam ketawa tapi kalau putih semir putih jarang ketahuan biasa nah itu bulu rewa seperti itu kemudian ekor nilainya 9 kenapa ekor itu hampir mendekati kepala nilainya 9 yang jadi sekarang ekor dor ya kalau di Jawa Tumur ya itu kenapa karena ekor ini bisa berubah ketika kecil itu berdiri tegak bagus itu masalah kerawatan bentuk terlalu banyak mirai bentuk lalu pun pak doktor pusing bisa ya memperbaiki dengan cara sotik saya kurang tahu kerjanya dimana karena saya dengar-dengar di daerah Purwajo itu kalau itu itu kalau saya enggak tahu prosesnya saya enggak tahu secara alamiat saya pernah mencoba kenapa kambing itu yang tadi itu pertama diraih awal yang tidak disendirikan jadi nanti dengan kualitas yang dengan kualitas itu harus terisolasi terisolasi dari hal sesuatu yang disitu bisa menyebabkan sesuatu kebiasaan yang tidak baik dari kemudian disitu sering yang minum air kencingnya sendiri itu kan sebenarnya bisa diatur dari awal diatur dari kebiasaan dari awal nah ekor yang bagus itu yang pangkalnya besar biasanya dipegang disini karena ada kambing-kambing itulah ekornya sama besarnya dari pangkal sampai seperempat lebih itu sama tapi yang bagus itu yang besar di depan kemudian mengecil dan ke atas kayak apa ya namanya ya jendeng uung itu ada di ekor di ekor seperti itu terus juga bulunya yang di ekor ini harus dijaga harus dijaga kalau bisa panjang itu nilai nya lebih lagi itu karena ada yang di jahat menurut itu bulunya ini itu sampai panjang artinya perawatannya memang dia sangat terlipi ya jangan sampai ada kotoran kemudian yang kandangnya kacat atau bisa menyebabkan patah karena kan ekor itu sering di pojok atau mundur gitu terus hidup gitu yang ada apa kandang yang kandang yang apa ya istilahnya kurang halus itu terus jadi memang halus perawatannya yang itu itu masalah ikor yang terakhir yaitu masalah ambing metrotestis yang ambing sudah tahu sih kalau ambing itu misalnya sama kemudian ditapas titis kemudian disitu kalau sebenarnya yang fokus itu yang ujimnya gak kumpul bukan yang wajib ya tapi ambing yang simetris itu sudah menjadi ajuan nilainya bagus apalagi ketika dikonteskan ada susunya sama atau tujuhnya itu biasanya nilainya lebih tinggi diambil ini nilainya sampai dengan 5 gitu kalau jantan yaitu testis testis yang terbentuk itu gimana testis yang sering bangku gimana jadi testis ini sudah mendekati sempurna ya karena di di ujungnya sudah hampir sama jadi testis itu ada yang mendok ketika yang yang bawah itu kadang melap ini testisnya itu kadang-kadang melap itu tidak ada pengurangan yang satu-satu yang tidak masih ada kuean yang besar apalagi warnanya itu nilainya nilainya memang biasa tapi ada juga yang mengurangi yaitu kalau terjadi apa sanglir ya kalau sanglir jelas 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 jadi itu poin-poinnya kambing parameter 12 parameter yang yang disini yang terakhir yaitu masalah keserasian secara keseluruhan itu ada tambahan namanya keserasian nah keserasian itu memang paling detail sebenarnya dilihat karena harus melihat secara keseluruhan antara keseimbangan telinga kepala leher dan lain sebagainya itu harus seimbang ya keseimbangannya itu bagaimana masing-masing parameter juga ini memiliki cara pandang tersendiri nah itu yang namanya 12 parameter yang sekarang ini dilakukan oleh BKSI karena yang saya menggunakan patuhan ABDKI karena yang saya lihat sekarang ini perkembangannya memang ABDKI mengadakan kontes yang dimana-mana ada Pekanas juga sudah bekerja sama dengan ABDKI ada ABKSI dan lain sebagainya juga sudah bekerja sama dengan ABDKI nah mungkin itu teman-teman yang saya jelaskan masalah 12 parameter untuk kampus kontes di luar itu memang ada perawatan-perawatan khusus sebenarnya treatment ya untuk menjajikan kambing kita itu untuk tetapi nah itu mungkin juga ada maesah anak manja maesah anak manja kemarin di Piala Presiden ini juara 3 kelas D Piala Presiden Alhamdulillah ini Kabumen sudah punya kekayaan ya kambing-kambing juara yang notabene di kelas kontes Piala Presiden ini kontes paling bergensi ya kontes Piala Presiden ini sudah berjalan tiga kali ya yang satu itu di Cibupur yang kedua itu dulu di Malang dan yang ketiga itu ada di Tawangmangu nah saya kemarin yang di Tawangmangu memang sudah gak ikut juri ya kalau yang di Cibupur sama Malang saya masih ikut penjurian Piala Presiden waktu itu masih ikut nah ini sangat luar biasa si mahesah ya mahesah anak manja nah maka saya pernah punya teori bahwa kalau sebenarnya ingin punya kambing itu sebenarnya satu anak kandang mengurus tiga kambing itu sudah maksimal lebih dari itu sudah ketinggalan karena saya sendiri pernah sebenarnya saya dulu seneng kontes ya tapi kadang-kadang itu rasanya menang-menang gitu nah itu yang jadi jadi trauma saya itu disitu jadi saya gak pernah ikut kontes itu karena gak pernah jadi peserta setelah saya pernah istilahnya apa ya istilahnya pengen memiliki kambing juara dan saya pernah merasakan itu sekali saya rupanya dulu kambing saya kelasnya masih kelas C saya upgrade tak masukkan ke kelas A juara nah ini sejarah perawatannya seperti ini kambing kontes itu sebenarnya mampunya satu orang itu mungkin hanya tiga ikon karena kambing kalau sudah masuk kontes pasti manja kurang mungkin lebih digilir tak mau digilirkan itu yang saya alami loh buk pangannya kodol yang orang biasa dibilang gak mau dia makan semaksimal nah sekarang cara ngasih makan saja kita harus ada timingnya yang bener kalau zaman dulu waktu itu waktu itu waktu itu berjuara gede-gede nah sekarang sedang berlaku karena zaman dulu kambing ini agak makan suruh dipakannya sewarang-warang enggak perlu digonggong tapi ini gak bagus jadi kambing kontes itu harus seirama pagi siang sore malam itu harus ada asipan yang masuk dengan porsi gisi yang seimbang nah ini akan menjadikan postur walaupun dia tanpa diulahragakan pasti akan mendapatkan postur yang dinamis bagus posturnya padahal kambing itu kalau mau bagus lagi becak lari-lari jadi dengar kalau mau punya kambing kontesnya kambingnya bagus-bagus tapi ketika naik odium diambil sepuluh besar toyo karena enggak pernah dibawa lari enggak pernah di cemur tidak pernah ditikmen dengan patang yang disitu mengandung nilai nilai keseimbangan antara protei serat dan karsium ini akan menyebabkan kambing itu kendur jadi jadi kalau di jang timur sudah ada kambing di atas dari mulai perawatan kambing untuk kontes ini benar-benar memang butuh keceriaan termasuk interaksi kita sebagai pemuli atau anak-anak terhadap kebiasaan kambingnya karena kambing itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda tapi salah satunya yaitu untuk memaksimalkan yaitu bergirang bukan maja tapi saya sudah praktekan kambing tanpa bergirang makanya tidak tidak tapi kalau tidak terbiasa bergirang itu tidak tahu saya kenapa itu memang ada hubungan antara pemilik sendiri dengan kambing tidak percaya sebaik saja kambing yang satu kemudian dari awal kalau kambing dirahi sudah mulai dirahi jadi kambing ini sebenarnya kalau mau juara tingginya dari awal itu tidak bergirang untuk menghasilkan kambing yang kursa maksimal dan kita lain itu seperti apa kita kan tidak tahu kadang anak-anak atau kembar yang kamu dengar nanti sudah banyak pengalaman ada aset artinya ada biaya yang kami pegang tadi namanya siapa yang maesah anak yang cari yang bikin mariam oh mariam yang namanya mariam ini tadi besok kalau sudah terlihat mungkin di usb kalau anaknya tunggal harapan kemudian kalau anak kembar itu mungkin anak kembar itu akan bisa melampaui karena perawatan ini juga menjadi fondasi utama kita untuk mendapatkan postul mendapatkan kebawaan postul ke diri kenapa dulu saya belajar juga ada yang namanya pragerga saya bentuk itu dari mulai perawatan semuanya saya dokumentasikan karena saya jadi juga waktu itu tidak ada perawatan dari awal ketika di usb anaknya tidak di usb itu tidak apa-apa mutisinya nanti tinggal lima sekarang kalau kita treatment dengan cara yang bagus asal catatan tidak boleh nah perawatannya gimana kan orang pesakit muka ini teman berlebihan akhirnya tapi ada tekniknya pemberian pakan itu harus konsisten camuk pagi siang sore itu akan lebih bagus daripada kita hasilnya pagi sama sore entah itu susu entah itu entah itu hijauan dan sebagainya dan kami itu tahu sudah nggak mau makan ditarik kalau saya dibersihkan talunya itu nggak usah nanti jamnya kalau dihasilkan nah kebiasaan ini akan menyeimbangkan nilai pertumbuhan pertumbuhan yang seribah karena sebenarnya tampil itu juga seperti mesin mesin tampil yang bayi banyak yang terbuang energinya tampil itu jadi seperti itu jadi harus konsisten sesuai dengan tekanik pencernaannya jadi pencernaannya itu kan tetap kerjanya mau dikasih pakai pencernaannya kerjanya seperti itu cuma konsistensi kita memberikan pakan ini agar bisa terserah semua kalau sudah pencernaan itu penerjian perawatan masalah apa ya habitat alamiahnya jadi lebih lama terus mulai ngodak-ngodak jangan jika tetap selalu bersandingan dengan petina ekornya dengan petina orang kambing yang ekornya bagus aja yang dicampur jantan terus jantan nah ini perawatan yang seperti ini yang harus kita perhatikan kalau kambing ini memang kalau untuk kumpet memang spesifik terutama jantan ya kalau petina aja tidak lebih tua ya tapi kalau jantan memang unsur alamnya masalah biologi jadi kemudian masalah pembelian nah ini saya contohkan ya kalau startupnya dengan secara bertanggung yang lebih lahirin lebih punya yang kontone-kontone negatif seliter sama 2 liter kita juga 2 liter cuma rahasia memaksimalkan kita memberikan krisis ini yang penting dengan konsistensi teknik yang setimbang jadi tidak boleh terbanyakan ini dengan sendiri yang bisa terasakan sama itu akan terserat kemudian penambahan yang lain yaitu probiotik banyakkan produksi ya kan kuningan ya saya dalam waktu satu minggu ini mendengar berita di Jawa Timur jago-jabonya yang mati itu itu masuk itu 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 bahkan kandek saya itu pernah di gajah-gajah langsung apa ini orang anaknya dia itu namanya perawasan perawasannya paling penting Kalau kita akan meluani yang sebenarnya disitu, kita akan terbang dan tampil itu pokoknya enak panjang. Tapi kalau situasi belokong, belokong itu dan lain sebagainya, tetapi belokongnya enggak paling bisa belajar. Brute ini bisa saya menampakkan dari mana saya sangat betul.